tapi bagaimana dia menjaga hatinya supaya benar ruhnya supaya tidak tersiksa ini sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam Ya Rasulullah apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku apa yang paling engkau takutkan Nabi memegang lidahnya sampai mengatakan ini yang paling ditakutkan Subhanallah datang lagi orang tanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadith ruwet tirmidhi man nejah apa sih yang namanya keselamatan orang kan selalu berbicara utamakan keselamatan keselamatan itu apa? dimana-mana kita lihat utamakan keselamatan utamakan keselamatan mengendarai bekerja utamakan keselamatan baik ini sahabat bertanya apa sih keselamatan itu? imlik alaika lisanat imlik alaika lisanat kata Nabi alaihissalatu wassalam pegang lisanmu itu jaga bicara keselamatan disitu itu tempat keselamatan ada hadith Mu'ad bin Jabal yang diriwet oleh Nabi alaihissalatu wassalam Mu'ad bin Jabal ini pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kasih tau sama Nabi alaihissalatu wassalam tentang rukun Islam kemudian tentang amalan-amalan sunnah tentang keutamaan-keutamaan lalu Rasul s.a.w. mengatakan ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli kau mau gak aku kasih tau yang bisa menjaga semua tadi yang aku sampaikan kepadamu apa yang bisa menghimpun semua nasihat tadi itu kata Mu'ad iya ya Rasulullah lalu Nabi mengeluarkan lidahnya memegang lidahnya lalu mengatakan kepada Mu'ad kuffa alaika hadha Mu'ad kuffa hadha yang ini dijaga kau melaksanakan rukun Islam yang lima Nijama' Alhamdulillah kita ini kadang-kadang merasa udah baik oh saya Alhamdulillah coelat lima waktu di masjid puasa Ramadan udah haji udah umroh puasa sunnah Alhamdulillah juga banyak banyak puasa sunnah Alhamdulillah terus sodako aduh jangan ditanya orang baik nih cuma ternyata dia gak jaga lisan ketika Mu'ad dikasih nasihat sama Nabi Sos menjaga lisanmu yang bisa menjaga amalan-amalanmu tadi menjaga sholatmu menjaga puasamu menjaga zakatmu menjaga haji umrohmu lisannya dijaga lalu Mu'ad bertanya Ya Rasulullah wa inna la mu'akhaduna bimana takallamubihi apakah semua yang kita omongin yang sekarang kita tulis juga sebagai ungkapan dari lisan digantikan dengan tulisan apakah kita akan mendapatkan hukuman kita akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari apa yang kita tulis dan kita ucapkan lalu Nabi S.A.W. mengatakan wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhin illa hasa itu al-siyati kalau tahu Mu'ad orang-orang yang tersungkur di hidung mereka ketika jatuh wajahnya hidungnya dulu di neraka itu itu hasil panen dari lisan mereka yang sekarang sekali lagi sudah diganti dengan tulisan orang bisa masih ngomong ya dia voice note bisa tapi mungkin dia lebih suka menulis bagi komentar jadi apa aja yang kau tulis like dislike kadangkala sebagai bentuk orang suka gak suka atau kadangkala cacian atau kadangkala pujian kau akan mendapatkan balasan dari itu semua wajah maaf jaga ibadah kita jangan sampai gara-gara lisan kita gugur tuh bukan gugur sebenarnya nanti akan ditimbang antara kita punya amal soleh dengan dosa lisan kita yang ditakutkan lebih berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati